Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta bonsai Sendiru Tana Air Kali ini seni bonsai Silaturahmi atau berkunjung Gagedieman pebonsai senior Yang ada di kawasan Jumber Timur Jumber Timur yang? Jumber Timur Tepatnya disini di Desa Sempolan Kecamatan Silo Yang mungkin bagi Sahabat-sahabat pecinta bonsai Sudah tidak asing lagi dengan nama Sempolan Tapi akan saya Sampaikan disini ini Sebenarnya Kalau nama Anggap galerinya disini Ini adalah alam bonsai Alam bonsai Sahabat-sahabat pecinta Bonsai seluruh Tana Air Kali ini saya fokus Ingin mereview Salah satu bonsai Dari karya alam bonsai Kita coba nanti Ngobrol sedikit Khususnya Bahan apa Yang akan kita review Pada kesempatan kali ini Sahabat-sahabat Kita akan kupas tuntas Secara detail Saat ini Disana itu Sang owner Lagi otak atik Bahan kesayangannya Nah disitu Coba kita samperin Kita dekatin Sambil kita tanya-tanya Nanti Bagaimana sih Histori Sejarah dari Bahan yang ada Di hadapan beliaunya ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf Bisa Kenalan gak? Boleh Boleh kenalan Terkenalkan nama saya Api Rizky Bahtiar Api Rizky Bahtiar Ini sahabat-sahabat Ini Sebenarnya Saya ingin Nyampaikan Beliaunya ini Adalah Masih Belia Kalau menurut saya Kalau kita berbicara Masalah usia Ini Masih Anak SMA Baru lulus Tahun ini Tahun ini Alhamdulillah Beliaunya adalah Putra Dari Bonsai senior Yaitu Bapak Satari Yang ada di wilayah Sempolan Ini Saya ingin tanya Di depan kita ini Kan ada Bonsai Mirtan Apa? Mirtan Mirtan Ini sahabat-sahabat Coba kita Bonsai ini Sangat sejarah Sangat Bersejarah Awal Semen bonsai Punya ini Pertama kali punya bonsai Pertama punya bonsai Sekaligus Bahan belajar pertama Masih 0 Masih 0 Sangat bersejarah Ini yang saya dapat Masih lulus SD Masih lulus SD Baru dapat ini Belinya murah dulu Begitu mas Ya 70 ribu Dapat 4 pohon Ya 70 ribu Dapat 4 pohon Wah Tinggal dibagi sendiri Itu sudah Berapa harganya Yang lain sudah Hilang Sold out Tinggal satu Yang dipertahankan Sejarah ini Sejarahnya Sejarah Sudah lulus SDM Sudah lulus SDM Sangat senang Usai Ini Coba kita Sort lebih dekat Ini Bunganya Sangat menggoda Katanya Kalau saya denger-denger Ini Harganya itu Apa Apa Perbunga Ini Perbunga 100 ribu Ini sahabat-sahabat Sekarang Sudah dipotong Ini Sekarang dipotong Itu Masih memang Ada beberapa Bahan yang Dilos Dalam rangka Untuk Mengejar Pembesaran Itu Ya Kemarin telat Ganti media Jadinya Mati-matinya Kalau Sepengalaman Mas Apik Ganti media Khususnya yang Merton Kesayangan ini Perberapa Bulan sekali Ini Satu tahun Satu kali Satu tahun Satu kali Pakai Groning Pakai Ditambah Pasir Malang Sama Sekem Pupuknya Pake Guano Ini Bukan Apa-apa Sahabat-sahabat Ini Sebatas Sharing Mungkin Ini Nanti Teman-teman Punya Bahan Merton Ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Khususnya Pecinta Bonsai Seluruh Tanah Air Ini Coba Diputar-putar Oleh Mas Apik Bonsai Merton Jarang-jarang Kita dapatkan Merton Rapat Seperti ini Wah Kalau Boleh tahu Mas Apik Ada bocoran Harga Tidak Pernah Atau Ada Keinginan Untuk Disolotkan Atau Bagaimana Atau Barang Koleksi Atau Bagaimana Wah Ingin Disolotkan Juga Sesuai Dengan Impian Saya Dari Nol Wah Betul Betul Ini Tidak Main Main Sahabat Dapat Ditawar Sama Orang Ditawar Satu Buka Pertama Dapat Itu Ditawar Satu Buka Tapi Saya Ada Malu Gitu Terus Dikutkan Pertes Selama Tiga Tadi Di Kelas Apa Saja Prospek Terus Oh Gitu Strategi Atau Bagaimana Siap Siap Mudah Mudahan Kalau Masih Bisa Bertahan Kalau Enggak Solot Gitu Sampai Kapan Kapan Tidak Tau Masrah Masrah Rezeki Dan Jodoh Urusan Yang Kapan Kalau Boleh Tahu Ada Bocoran Pernah Sampai Harga Berapa Ini Sampai Tawaran Dua Kali Dua Kali Tawar Orang Tiga Kali Penawaran Pertama Sudah Dapat Berapa Tahun Sudah Naik Ke Empat Juta Terus Metru Corona Ada Ada Tamu Dari Mayang Terus Nawar Tujuh Juta Sudah Tujuh Juta Ini Sahabat Sahabat Oh Gitu Tahun Kemarin Tahun Kemarin Sekarang Sudah Tambah Tahun Beda Gitu Sahabat Bonsai Tambah Lama Bukan Tambah Renta Bukan Bukan Jadi Rongsokan Tambah Lama Malah Tambah Mahal Tambah Antik Tambah Matang Begitu Ya Mas Sudah Harga 15 Juta Ya Nikotipis Untuk Sahabat Sahabat Oh Gitu Ya Siap Untuk Sahabat Sahabat Mungkin Nanti Atau Pemirsa Yang Sempat Singgah Di channel Seni Bonsai Ini Kepergok Dengan channel Yang Kebetulan Meliput Khususnya Bahan Merton Ini Nanti Mungkin Ada Yang Berminat Bisa Menghubungi Langsung Beliaunya Nanti Akan Saya Sematkan Nomor Beliau Biar Bisi Bisi Langsung Kan Gitu Ya Mas Ini Sahabat Merton Yang Fenomenal Mengandung Sejarah Bagi Sang Owner Ini Berapa Tahun Dari Indonesia S Cep Diga Tahun Diga Tahun Iya Diga Diga Tahun Dapan Tahun Wah Ini Sahabat Angkatan Corona Wah Yang penting Tetap Semangat Terus Berkarya Gitu Ya Mas Eh Kalau Mungkin Ada Kisah Kisah Apalagi Dibalik Perawatan Merton Ini Mungkin Pengalaman Yang Pernah Dialami Ini Nikmat Menurutku Oh Nikmat Betul Betul Ini Menginspirasi Yang paling nikmat Itu musim Kemarau Musim Kemarau Bunganya Aduh Senang sekali Sip Sip Ini Makanya Sahabat-sahabat Yang punya Merton Bisa Dirawat Dengan Dipupuk Rasa Sabar Sehingga Menghasilkan Sebuah Karya Yang Bagus Kan Begitu Mungkin Mas Apik Saya Cukupkan Sampai Sini Dulu Khususnya Review Bahan Kesayangan Jenengan Ini Ya Kan Begitu Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Khususnya Teman-teman Pecinta Bonsai Khususnya Saya Pribadi Seni Bonsai Mungkin Itu dulu Ya Bisa lanjut Kalau Siap Ini Sahabat Sahabat Mungkin Saya Cukupkan Sampai Sini Dulu Kalau Kita Berbicara Bonsai Kita Ikuti Geraknya Nikmati Nikmati Prosesnya Dan Syukuri Hasilnya Sampai Jumpa Di channel Selanjutnya Mantap Sampai 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 Sampai